Dorong partisipasi pemilih pemula, mahasiswa Universitas Panjabakti Pontianak menggelar talkshow Muda Merdeka Memilih Dengan harapan pemuda bisa berkontribusi dalam menyalurkan hak pilih maupun pengawasan pemilu mendatang Peran pemuda dinilai sangat penting dalam pemilu 2024 mendatang Sebab pemilih pemula merupakan pemilih dengan jumlah terbesar Oleh sebab itu, sejumlah mahasiswa Universitas Panjabakti Pontianak Menggelar diskusi dan talkshow untuk mendorong pemuda agar bisa menentukan pilihan dalam pemilu 2024 mendatang Tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, namun juga anggota legislatif Oleh sebab itu, melalui kegiatan ini, para mahasiswa khususnya pemuda Diharapkan bisa berkontribusi dalam pemilu dengan memilih pemimpin yang tepat Ya pertama dari saya pribadi, Alhamdulillah teman-teman itu sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini Dari teman-teman datang sangat antusias dan juga bahkan dari tamu undangan yang saya undang pun Melebihi batas yang saya harapkan gitu kan Kemudian dari muda merdeka memilih ini Agar teman-teman dapat memilah juga, melihat calon-calon pemimpin atau calon legislatif Yang akan menyalankan dirinya di kursi masing-masing jabatan tersebut Salah satu pemateri yang merupakan mantan ketua BEM UI periode 2022 lalu, Bayu Satria Utomo menilai Diskusi semacam ini harus sering digelar agar pemuda lebih peka dan lebih bergairah dalam mengikuti pesta demokrasi Sebagai pemilih terbesar dalam pemilu 2024, suara pemuda yaitu 52, sekian persen Kemudian ini menjadi penting untuk meningkatkan awareness para pemuda terkait dengan pemilu 2024 Karena ibaratnya sebuah perusahaan hari ini pemuda pemilik saham terbesar Karena memiliki saham mayoritas yaitu di atas 50% Oleh karenanya disini saya juga mengajak seluruh teman-teman yang masih muda Pemilih pemula terutama untuk bijak dalam memilih dan melihat rekam jejak dari para calon Tidak hanya calon presiden dan wakil presiden, tapi jangan lupakan pemilihan legislatif Karena ada pemilihan DPR RI di nasional, lalu juga ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota Hal senada juga disampaikan oleh pemateri yang merupakan ketua ikatan alumni UI Kalbar Herzaki Mahendra Putra Menurutnya agenda pemahaman politik harus terus digelar agar pemuda tidak salah dalam memilih Dan mampu mengedukasi masyarakat akan pentingnya menyalurkan hak pilih Mereka ini antusias sebenarnya, tetapi mereka butuh informasi yang jelas Apatisme ini kan juga muncul karena ada disinformasi Mereka mendapatkan informasi yang keliru juga gitu Pada saat bawa aduh kecewa nih, nanti paling janji-janji aja Nah ini mau maaf, ini suatu hal yang sebenarnya juga harus kita hati-hati Bisa jadi ini dihembuskan oleh orang-orang atau politisi-politisi Yang tidak ingin bertambah saingan, kan begitu? Tidak ingin agar pemilihnya tambah cerdas, sehingga udahlah politisi semua jelek, semua buruk Mengapa memilih politisi? Mengapa ikut serta berpartisipasi dalam pemilu? Kalau ujung-ujungnya nanti juga hanya janji Nah ini kan ada upaya-upaya itu seperti itu yang kita lihat Nah karena itulah bagi kami, KPU, Bawaslu, Partai-partai politik, anggota, anggota dewan, caleg-caleg semua Harus rajin turun ke masyarakat, turun bertemu mahasiswa, menjelaskan Selain kegiatan ini, dalam beberapa waktu dekat juga akan kembali digelar diskusi yang akan mengundang KPU dan Bawaslu terkait aturan pemilu Sehingga pemuda juga diharapkan bisa turut serta berperan mengawasi jalannya pemilu yang jujur, adil, dan bersih Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat